Diguyur hujan lebat dari Rabu Soro hingga Kamis pagi, sebagian wilayah Semarang bagian timur terendam banjir. Selain masuk ke dalam rumah warga, air juga merendam SMP Negeri 34 Kecamatan Pedurungan, Semarang. Hujan yang turun sejak Rabu hingga Kamis menyebabkan sebagian wilayah timur kota Semarang, yakni kawasan Teloko, Sari, Pedurungan, Ngabla, Genu Indah, serta kawasan Trimulyo terkenang air. Air setinggi sekitar 30 cm tersebut mulai masuk ke pemukiman warga sejak Rabu malam. Ketinggian air di pemukiman bervariasi selain mengaguh aktivitas warga juga menyebabkan sejumlah kendaraan yang melintas mengalami macet. Warga mengaguh buruknya drainase di pemukiman daerah Semarang bagian timur seperti kawasan Teloko, Sari, serta Genu, mengakibatkan kenangan di pemukiman dan jalan raya. Sudah karena hujan seharian penuh dan drainase tidak lancar. Setinggi berapa ini Pak? Ya setengah meter lah. Menimpa di daerah mana saja ini Pak? Parang Sarpo, Hujan Riris, Jajah Birawas, Jajah Birawas, Jajah Birawas, Jajah Birawas. Jajah Birawas, Jajah Birawas, Jajah Birawas, Jajah Birawas dari SMP Negeri 34 Kecamatan Pendurungan Semarang. Sebagian siswa dipulangkan terutama kelas 7 dan 8. Sementara untuk siswa kelas 9 tetap melaksanakan ujian praktik. Kelas 7 dan 8 dipulangkan untuk belajar di rumah. Kelas 9 yang ujian praktik sudah membawa bahan seperti prakarya dan bahasa Inggris, mereka tetap dipastikan untuk melaksanakan ujian karena sudah ada kelas yang bertingkat. Jadi sedangkan yang seperti ujian olahraga, kemudian agama, praktik, IPA dan lainnya yang tidak memungkinkan karena lokasi terbenam, berarti mereka diizinkan pulang.